Allahu Akbar Alhamdulillah ya Allah Engkau telah mengabulkan permohonan doa kami Jenazah Ananda Emeril Kan Mumtad sudah ditemukan Jenazah Eril insya Allah akan kembali ke tanah air di hari Minggu Dan dimakamkan di hari Senin Terima kasih kepada KPRI Swiss dan kepolisian Atau pemerintah kota Ben atas kerja kerasnya Jazakallah kepada semua pihak yang turut membantu dalam pencarian Dan kepada yang ikhlas mendoakan Eril Semoga Allah SWT membalas berlipat Kebaikan dan keikhlasan Anda semua Sungguh Tuhanku kami tenang sekarang Engkau sungguh maha pengasih Maha penyayang dan maha pengabul doa kami Begitulah ungkapan yang begitu menyayat hati dari Ridwan Kamil Saat mengabarkan bahwa sang putra Emeril Kan Mumtad Akhirnya berhasil ditemukan kepolisian Ben Setelah dikabarkan terseret arus sungai Are pada 26 Mei lalu Jenasa Eril akhirnya ditemukan di sebuah cekungan di Bendungan Engehalde Jika menilik lebih jauh lokasi ditemukannya Eril memang begitu jauh dari tempat awalnya ia terseret Emeril terseret dari titik awal renang di Skow, Naustek Jarak keduanya diperkirakan sejauh 5 km Dalam konferensi pers keluarga Emeril bersama pihak KBRI Diketahui bahwa kemarin 8 Juni 2022 Kepolisian Ben telah bertemu KBRI dan keluarga Tentang info awal ditemukannya jasak yang diduka Eril Sekira pukul 11.50 waktu Indonesia Barat Di Bendungan Engehalde Ben Swiss Sesuai prosedur Kepolisian pun langsung melakukan identifikasi dan pemeriksaan DNA Untuk memastikan identitas jenasa Kamis 9 Juni 2022 hari ini Siang waktu Swiss Kepolisian Ben akhirnya mengkonfirmasi Bahwa hasil tes DNA menyatakan jenasa yang ditemukan adalah Emeril Khan Mumtans Berkas penemuan jenasa oleh kepolisian Diserahkan kepada pengadilan di Bend untuk proses serah terima kepada keluarga Pengadilan Bend pun telah menyerahkan jenasa Eril kepada pihak keluarga Pada Kamis 9 Juni 2022 waktu Bend KBRI pun melakukan pengawalan pemulangan jenasa Eril Hingga inilah lokasi Bendungan Engehalde Tempat detik-detik Eril ditemukan Arusnya begitu deras Sementara itu kabar ditemukannya Eril Membuat para warganet ikut menangis Dan mendoakan Kang Emil beserta keluarga Agar bisa tabah dengan musibah yang terjadi Kini Ridwan Kamil beserta Atalia bersiap menuju Swiss menjemput jenasa Emeril untuk pulang ke Indonesia Diperikirakan Emeril bakal tiba di tanah air pada Minggu 12 Juni 2022 Atalia Ibu Daeril pun berusaha tegar mendengar berita sang putra Ia pun mengucapkan takbir dan menyatakan bahwa DNA sudah dinyatakan cocok dengan dirinya Melihat ketegaran Atalia membuat para warganet ramai-ramai menangis terharu Setelah doa koib seluruh Indonesia Masya Allah langsung ditemukan Terima kasih ya Allah Tulis seorang warganet Ada pula yang berkomentar Speechless hanya bisa berdoa untuk kebahagiaan air di sana Dan keluarga yang ditinggalkan Semoga selalu diberikan ketambahan luar biasa Ada pula yang menuliskan Ya Allah padahal berharap Almarhum Eril ada yang menemukan dengan selamat Tapi Allah berkendak lain Semoga diterima di sisi Allah SWT Dan ditempatkan di surkanya Amin Wah ikut sedih ya pemirsa mendengarnya Semoga Kang Ermil dan keluarga diberikan ketegaran dan ketabahan Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triyono agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triyono Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe-nya ya guys